Intro Pertandingan tim nasi Indonesia melawan Thailand memang berakhir dengan kemenangan telak untuk Thailand Walaupun pada lag kedua mereka dipaksa bermain imbang 2-2 Tetapi tetap saja kemenangan di lag pertama membuat Thailand sukes memiliki agregat 6-2 atas tim nasi Indonesia Yang memastikan gelar juara Piala AFF 2020 Tetapi dibalik kemenangan Thailand atas tim nasi Indonesia ada sekelintir polemik yang menjadi sorotan Adalah saat dipaksa untuk tidak bermainnya sepanjang 4 pemain tim nasi Indonesia Ini sungguh mengejutkan semua pihak termasuk PSSI juga dibuat terheran-heran dengan kebijakan Singapura dan Piala AFF Yunus yang mewakili PSSI merasa kecewa dengan keputusan tersebut Apalagi putusan itu diberitahukan secara mendadak oleh pemerintah Singapura pada Jumat 31 Desember atau sehari menjelang lag kedua Kita tidak habis pikir dengan pemerintah Singapura terkait kejadian ini Kami sudah mendapatkan denda dari AFF karena 4 pemain tersebut melanggar aturan bubble pada 23 Desember lalu Kami sudah membayar denda itu Kau sekarang secara mendadak mereka menghukum pemain dengan tidak boleh bermain nanti malam ujar Yunus Nusi Tidak hanya itu, langkah untuk mencari keadilan pun langsung dilakukan oleh PSSI Yunus Nusi langsung mempertanyakan kinerja pemerintah Singapura dan juga panitia penyelenggara Piala AFF 2020 Sebab tim nasi Indonesia mendapatkan banyak perlakuan tidak menyenangkan Mulai dari kualitas makanan, karantina mendadak Elkan Bagot, hingga larangan bertanding untuk 4 pemain dari final leg 2 Ada pun, letak kencanggalan lainnya adalah Pada email yang dikirim pemerintah Singapura melalui Kepala Singapura Sport Institute Su Chun Wei Soal 4 pemain tim nasi Indonesia dilarang bertanding dengan Thailand Ini juga email tidak ada kop surat dan hanya ditulis badan email Terus dikirim saat malam jelang pergantian tahun baru 2022 Melihat perlakuan seperti demikian, PSSI berjanji tidak akan tinggal diam Untuk mengusut permasalahan pada ajang Piala AFF tahun ini Apakah hal ini disengaja atau sesuai aturan? PSSI tentu tidak akan berdiam diri terkait ini Tim nasi Indonesia banyak dirugikan selama gelaran Piala AFF 2020 di Singapura Kata Yunus Nose Piala AFF 2020 di Singapura